Hai pecinta drama Korea apa kabar kamu hari ini semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini saya akan merekomendasikan drama Korea terbaik yang diperankan oleh aktor korea Soe In-guk tanpa menunggu lama lagi langsung saja ini dia 12 drama Korea terbaik yang diperankan oleh Soe In-guk Love Rain Love Rain berceritakan tentang kisah cinta seorang wanita dan pria yang berawal dari kebencian dan berakhir menjadi rasa suka Soe In-guk berperan sebagai Kim Chang-mo pada tahun 1970-an dan Kim John Saul pada tahun 2012 kedua karakter ini sama-sama gemar bermusik reply 1997 serial reply pertama ini menceritakan kisah cinta dan pertemanan dari enam sahabat yang bersekolah di tahun 1997 tahun dimana alat teknologi canggih masih susah didapatkan malah membuat enam sahabat itu masih berteman sampai sekarang Song Siwon yang diperankan oleh Jong Eun-gi adalah peminat Boy Band H.O.T impiannya ingin menikahi salah satu member yang bernama Tony namun tak disangka orang yang mencintainya berada di dekatnya sementara Yun Yun-jae yang diperankan oleh Soe In-guk adalah sahabat kecil Siwon ia terlihat dingin namun ia selalu diam-diam memperhatikan Siwon drama ini menceritakan tentang keluarga yang memiliki tiga orang anak laki-laki dengan kepribadian yang sangat berbeda Soe In-guk memerankan karakter Yusen-gi yang merupakan anak ketiga ia dikenal sebagai playboy dan sering membuat masalah The Master Sun drama ini mengisahkan tentang seorang wanita yang dapat melihat hantu dan seorang pria yang berusaha untuk melindunginya disini Soe In-guk memerankan karakter Kangu seorang pria yang merupakan mantan tentera dan kini berprofesi sebagai kepala keamanan Another Parting An Yong-mo yang diperankan oleh Soe In-guk adalah seorang alien yang ditugaskan untuk mencari alasan mengapa manusia menangis Namun ia hanya mempunyai satu hari dalam pencariannya tersebut Dalam pencariannya An Yong-mo bertemu dengan Soe Hana yang diperankan oleh Wang Jiwon yang kecewa kepada pacarnya yang telah mengkhianatinya Lantas keduanya pun jatuh cinta namun mereka tidak bisa bersama High School King of Shafi Lee Min-sok dan Lee Hyeong-sok yang diperankan oleh Soe In-guk adalah saudara beda 10 tahun yang memiliki wajah dan fisik yang sama Suatu hari Lee Min-sok yang merupakan siswa SMA secara terpaksa harus menyamar sebagai kakaknya yang merupakan seorang direktur Lee Min-sok kemudian bertemu dengan Jong Soo-yong yang diperankan oleh Lee Hana yang merupakan asistennya Lama-kelamaan Lee Min-sok pun jatuh cinta pada Jong Soo-yong Pangeran Kwang-he yang diperankan oleh Soe In-guk adalah anak dari seorang selir yang menjadi putera mahkota Selama kedudukannya ia terus diminta turun dari tahtanya dan juga mendapat ancaman pembunuhan Namun ia akhirnya berhasil mengatasi segala rintangan tersebut berkat bantuan ahli pembaca wajah Kim Do-chi yang diperankan oleh Shin Song-ryong Hela Mon-se Lee Hyeon yang diperankan oleh Soe In-guk adalah seorang pria jenius yang sudah lama menetap di luar negeri Namun karena sebuah email misterius ia pun harus kembali ke Korea Lee Hyeon sendiri merupakan profiler di kepolisian Ia pun turut membantu menangani sebuah kasus pembunuhan Di sana Lee Hyeon bekerja sama dengan seorang detektif elit, Cha Ji-an yang diperankan oleh Jang Nara Dan seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka Squad 38 Bek Song-il yang diperankan oleh Ma Dong-sok adalah seorang penagi pajak yang naif Suatu hari dirinya ditipu oleh Jang Jong-do yang diperankan oleh Soe In-guk Meskipun telah ditipu, namun pada akhirnya mereka berdua bekerja sama menagi pajak kepada para penggelap pajak yang besar Lui yang diperankan oleh Soe In-guk adalah pria yang berasal dari keluarga konglomerat Ia sering berbelanja dan menghabiskan banyak uang Suatu kecelakaan membuat Lui hilang ingatan dan menjadi pengemis Sementara Go Bok Sil yang diperankan oleh Nam Ji-hyun adalah gadis desa yang datang ke Seoul untuk mencari adiknya Di sana ia bertemu dengan Lui yang saat itu mengenakan baju adiknya Bok Sil pun rela menampung Lui agar ingatannya bisa kembali dan mengingat perkara baju adik Bok Sil Setelah menjadi beban, Lui belajar bahwa semua hal tak dapat dibeli dengan uang melalui kehidupan Bok Sil The Smile Has Left Your Eyes Eugene Cook yang diperankan oleh Pak Song Ung adalah seorang detektif Saat ini ia berusaha untuk menjauhkan adiknya, Eugene Kang yang diperankan oleh Jong So Min dari pria misterius Kim Mu Yong yang diperankan oleh Soe In-guk Kim Mu Yong diduga terlibat dalam kasus pembunuhan mahasiswi yang mana kasus tersebut disamarkan sebagai bunuh diri Usaha Eugene Cook menjauhkan keduanya justru sia-sia Eugene Kang dan Kim Mu Yong malah saling jatuh cinta Doom at your service Tak Dong Kyung yang diperankan oleh Pak Boyong adalah seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai editor Ia menjalani kehidupan yang buruk dan menyedihkan Karena hal itu, ia pun mengutuk dunia agar mengalami kehancuran Hal ini justru membuatnya memanggil Myol Mang yang diperankan oleh So In-guk Sosok misterius yang diakini sebagai perantara manusia dan dewa Myol Mang dapat membuat segala sesuatu yang ia sentuh menjadi hancur Dan dapat mengabulkan segala keinginan Untuk itu, Dong Kyung pun memutuskan membuat sebuah kontrak 100 hari dengan Myol Mang Dengan mempertaruhkan cinta, nyawa dan segala hidupnya Oke, itu dia beberapa drama Korea terbaik yang diperankan oleh So In-guk Sampai sini saja pembahasannya kali ini Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!